Intro Selamat berjumpa dalam serial Pernikahan yang Bahagia Nah tipsnya saya ambil dari buku saya sendiri yang berjudul A to Z Marriage Nah menikah bahagia itu tidak turun dari langit Tapi hasil satu usaha dan membangun paradigma atau pikiran konsep pernikahan yang benar Tidak ada alasan atau jangan punya alasan untuk bubar atau bercerai Karena itu akan memicu dorongan ke arah itu Tapi sebaliknya komitmen untuk tetap bersama-sama apapun yang terjadi Pernikahan, hubungan dua orang, dua pribadi Hidup bersama-sama dalam satu rumah dalam jangka panjang Memang semua aspek diperlukan Kita perlu cinta ya Untuk saling mencintai, menumbuhkan komunikasi, memelihara etika Tapi kita juga perlu komitmen Komitmen tanpa cinta garing gitu ya Tapi kalau tidak punya komitmen gitu ya Karena orang bilang ya cinta kan tidak bisa bayar listrik Cinta tidak bisa bayar tagian Maka komitmen Komitmen apa? Komitmen pada tanggung jawab pribadi Bahwa sebagai pribadi kita juga harus menjadi pribadi yang bahagia Kita pribadi yang bertanggung jawab Kita mengembangkan kepribadian kita Pekerjaan, karir Nah itu sebagai tanggung jawab pribadi Bagian dari kehidupan ini Jangan menjadi semuanya disitu pasangan diabekan Maka ada komitmen pribadi Untuk kita sebagai pribadi adalah orang yang bahagia Orang yang berhasil Orang yang punya impian, tanggung jawab Mengerjakan apa yang di panggilan, tugasnya, pekerjaannya Nah pernikahan adalah membangun komitmen juga untuk bersama-sama Setelah secara pribadi Kita pribadi yang bertanggung jawab Maka kita perlu komitmen untuk kebersamaan Kita perlu menyediakan waktu untuk bersama-sama Kita perlu belajar menepati janji kepada pasangan Kita perlu komitmen bahwa apapun yang terjadi Pertengkaran, ekonomi, perdebatan Tidak setuju soal uang, penggunaan uang Mungkin adiknya bermasalah Apapun masalahnya Komitmennya adalah bersama-sama Diskusi, perdebatan adalah jalan keluarnya bagaimana Bukan kamu yang salah Kita bubar saja Aku tuh gak butuh kamu Anda merusak pernikahan Anda Walaupun keadaan gak baik Anda rasanya jengkel Anda gemes Aduh ini masalah banyak banget Tetap ada komitmen Bahwa ini masalah kita bersama Kita selesaikan mencari solusinya Maka ketika ada komitmen Lama-lama kita terbiasa handling masalah Dan tetap dengan satu fokus yang jelas Tetap utuh di dalam pernikahan Maka bukan hanya utuh Lama-lama kita semakin bahagia Semakin satu konsep Semakin sehati Semakin satu pikiran Hobinya makin serupa Kebersamaannya makin sering Maka kebahagiaan tidak turun dari langit Tapi hasil komitmen yang dijalani terus Bersama-sama Bangunlah relasi yang kuat di dalam pernikahan Dengan ikatan kebaikan Nah misalnya saya dengan istri saya Saya itu makin sayang sama dia Cailah kenapa? Karena dia itu tahu yang namanya kelimpahan Kami pergi ke Eropa Ke Amerika Ke leng dunia Nginep di hotel bintang 5 Tapi ketika krisis ekonomi terjadi Keuangan kami pas-pasan Istri saya orang yang easy going Untuk diajak tinggal di hotel budget Yang murah sekali Yang cuma kayak 3x4 meter Ya cuma kotak-kotak aja Bahkan toiletnya di luar Angkat-angkat koper ke lantai 4, lantai 3 Pakai tangga Kenapa? Karena kayak bukan hotel Kayak ruko disewain Eh dia orangnya easy going aja Diajak naik kereta ekonomi Bahkan yang gak ada kursinya pun Ayo juga Nah bahkan saya sangat mengenang Bagaimana istri saya Mau tak ajak menikah Dan tinggal di rumah petak Mengawali hidup dari bawah Nah itu ada ikatan yang sangat kuat Yang membuat kami ini Bisa menjalani segala gelombang kehidupan ini Bersama-sama dan membangun Pernikahan yang bahagia Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari sebuah taman di Singapura Yang indah Dan saya berharap Hati Anda juga akan menjadi indah Penuh dengan cinta, komitmen, kesetiaan, ketulusan Dan dengan demikian Menikmati kehidupan, kebersamaan, bersama pasangan Di dalam pernikahan dengan bahagia Terima kasih telah menonton!